Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya pertama siapkan 1 buah bawang bombay ukuran besar kemudian bawang bombaynya ini kita kupas terlebih dahulu setelah dikupas, lalu kita cincang bawang bombaynya setelah dicincang seperti ini, selanjutnya siapkan wajan dengan sedikit minyak lalu kita masukkan bawang bombay yang sudah dicincang barusan kemudian ini kita tumis menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk dan ini kita tumis sampai bawang bombaynya layu dan baunya harum ya teman-teman setelah bawang bombaynya harum dan sedikit layu kemudian masukkan 250 gram dada ayam yang sudah dicincang lalu kita aduk sampai tercampur rata dan ini kita masak sampai daging ayamnya berubah warna ya teman-teman setelah daging ayamnya berubah warna selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh bawang putih bubuk dan setengah sendok teh kaldu bubuk atau roiko kemudian ini kita aduk-aduk kembali supaya tercampur rata setelah tercampur rata kemudian masukkan setengah gelas air putih atau setara dengan 100 ml lalu ini kita aduk-aduk lagi supaya tercampur rata dan ini kita masak hingga airnya menyusut atau kering ya nah kalau airnya sudah menyusut atau sudah kering seperti ini berarti ini sudah matang ini tinggal kita angkat lalu sisihkan dulu sebentar langkah selanjutnya disini aku sudah siapkan 500 gram beras ketan yang sudah direndam selama 2 jam kemudian dicuci bersih lalu ditiriskan setelah ditiriskan beras ketannya ini kita kukus disini aku sudah siapkan kukusan yang sudah panas dan kukusannya dilapisi dengan daun pisang selanjutnya kita masukkan beras ketannya lalu ini kita kukus selama 15 menit setelah dikukus selama 15 menit ini hasilnya ya teman-teman beras ketannya menjadi merekah atau mengembang kemudian ini kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah nah beras ketannya ini kita sisihkan dulu sebentar langkah selanjutnya siapkan panci kemudian masukkan 250 ml santan aku pakai 2 bungkus santan instant 65 ml ditambah air ya teman-teman lalu tambahkan 1 sendok teh garam selanjutnya ini kita aduk dulu supaya tercampur rata dan ini kita masak hingga mendidih ya setelah mendidih kemudian masukkan beras ketan yang sudah kita kukus tadi lalu kita aduk supaya tercampur rata setelah tercampur rata dan santannya menyusut kita pindahkan ke dalam kukusan nah ini aku pakai kukusan bekas tadi ya teman-teman kita masukkan semua beras ketannya selanjutnya ini kita kukus selama 20 menit setelah dikukus selama 20 menit ini sudah matang ya teman-teman selanjutnya kita angkat beras ketannya lalu pindahkan ke dalam wadah nah ini hasilnya ya teman-teman beras ketannya sudah matang kemudian tinggal kita bentuk ambil sedikit nasi ketannya kira-kira 40 gram kemudian aku pipihkan setelah dipipihkan lalu isi dengan daging ayam yang sudah kita buat tadi kira-kira 1.4 sendok makan kemudian kita tutup dan ini kita bentuk ya teman-teman kita tekan-tekan supaya lebih padat dan ini untuk bentuknya boleh sesuai selera mau dibentuk bulat lonjong atau pipih pokoknya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya dan disini aku timbang nasi ketannya sebanyak 40 gram supaya hasilnya nanti sama rata ya teman-teman nah kita ulangi lagi langkahnya dan ini hasilnya setelah dibentuk semua ya teman-teman langkah selanjutnya siapkan untuk bahan pelapisnya disini aku sudah sediakan tepung panir lalu kita tambahkan juga 1 butir telur ayam kemudian telur ayamnya ini kita kocok lepas setelah dikocok lepas masukkan nasi ketan yang sudah kita bentuk tadi kita guling-guling di dalam telur setelah terbaru telur semua kita masukkan ke dalam tepung panir nah ini tangan kanan aku gunakan untuk mencelup ke dalam telur selanjutnya tangan kiri aku gunakan untuk membalut dengan tepung panir ya teman-teman setelah terbalut dengan tepung panir kita pindahkan ke dalam wadah lakukan semuanya hingga selesai hingga semua nasi ketannya terbalut oleh tepung panir semua ya teman-teman nah ini hasilnya siap untuk digoreng disini aku sudah siapkan minyak yang sudah panas kemudian kita masukkan adonannya lalu ini kita goreng menggunakan api sedang sampai kuning kecoklatan setelah bawahnya dirasa matang bisa kita bolak-balik supaya matangnya merata setelah matang kuning kecoklatan seperti ini kita angkat lalu tiriskan nah ini dia hasilnya sudah matang disini aku sudah tambahkan cup paper dan juga hiasan daun pandan di tengahnya ya sekarang waktunya icip-icip nah ini wanginya juga enak banget udah pasti rasanya juga enak ya kita cobain dulu rasanya gurih banget keluarnya garing pokoknya ini mantuk teman-teman harus coba buat di rumah ya ini buatnya mudah selain buat cemilan di rumah ini juga bisa jadi ide jualan ya teman-teman ini untuk isiannya bisa dibuat pedas pokoknya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman dan ini satu resep tadi menghasilkan 24 lemper goreng seperti ini ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati